Sosok bocah pulang ngaji ditusuk orang misterius, jalan 500 meter sebelum ambruk dan pegang kerudung. Kasus bocah pulang ngaji ditusuk orang misterius viral di media sosial. Rekaman CCTV peristiwa naas itu menuai simpati publik. Penusukan bocah pulang ngaji tersebut diketahui terjadi di jalan Mukodar, Kelurahan Ciberum, Kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi tak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah ditusuk oleh orang misterius, bocah tersebut sempat jalan sempoyongan. Namun naas nyawanya tak tertolong. Motif penusukan bocah pulang ngaji yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar itu hingga kini masih menjadi misteri. Polisi pun masih memburu pelaku penusukan bocah pulang ngaji tersebut. Di sisi lain, peristiwa yang dialami korban membuat geger warga sekitar lokasi kejadian. Terlebih, sang gadis kecil itu dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin mengaji. Hana Siti Hasana, tetangga korban, mengatakan ia tak menyangka jika PS jadi korban penusukan hingga meninggal dunia. Anaknya jarang kemana-mana. Paling hanya mengaji, selebihnya dia hanya diam di rumah karena baru kelas 6 SD. Ujar Hana saat ditemui di rumah duka pada Kamis 20 Oktober 2022. Hana mengaku sangat kehilangan sosok korban sebab gadis kecil itu juga merupakan teman dekat anaknya baik di sekolah maupun teman saat di rumah. Saya kehilangan karena anaknya baik banget. Apalagi dia teman anak juga. Makanya saya tahu keseharianya. Ujarnya. Setelah mengetahui penusukan itu, Hana juga langsung datang ke lokasi kejadian bersama pengurus RT setempat. Kemudian melihat korban sudah terjatuh dengan kondisi berlumur darah pada bagian punggung. Saya tahu kejadiannya dari pengurus RT. Katanya PS ada yang tusuk. Saya cek lokasi dan ternyata sudah terjatuh di dekat konveksi karena mungkin sudah nggak kuat. Ucap Hana. Tubuh korban Amruk Dilansir tribunewsbogor.com dari tribun Jabar, korban PS sempat berjalan beberapa ratus meter. Usai ditusuk orang tak dikenal, seusai ia pulang mengaji bersama teman-temannya. Ketua RT 4, Asep Dian mengatakan aksi penusukan tersebut terjadi saat korban berjalan sendirian di Gang Sepi seusai pulang mengaji dari Masjid Atakwa yang berlokasi di RT 6, Kelurahan Ciberum. Anak ini pulang mengaji sama teman-temannya, lalu korban berpisah dengan teman-temannya karena korban memilih melewati Gang Sepi yang jarang dilewati saat malam hari, kata Asep. Sementara itu, Ketua RT 6, Aib Sunarya mengatakan setelah peristiwa yang terjadi di wilayahnya itu pihaknya langsung menunjukkan rekaman CCTV yang ada di pos kepada aparat kepolisian dan saat itu juga rekamannya langsung diamankan untuk penyelidikan. Dalam rekaman CCTV di lokasi berbeda terlihat korban jalan sempoyongan usai punggungnya ditusuk oleh pelaku. Bahkan saat itu gadis kecil tersebut tetap mempertahankan kerudungnya yang sudah terlepas usai ditusuk oleh pelaku. Korbannya seorang anak yang baru pulang mengaji. Ditusuk bagian punggung, saat itu dia memegang bagian punggung sambil jalan dan pegang kerudung. Ucapnya. Ia mengatakan setelah ditusuk oleh pelaku, korban sempat berjalan sekitar 500 meter hingga akhirnya ia langsung ambruk dan saat itu juga langsung ditolong oleh warga setempat. Tapi kemarin kan hujan, jadi sepi. Apalagi kalau jam segitu atau setelah maghrib warga sudah di rumah, katanya lagi. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jabar, Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan saat ini anggota sedang bekerja untuk memburu pelaku. Kita tindak lanjut prosesnya. Ujar Ibrahim Tompo saat dihubungi melalui sambungan telpon pada Jumat 21 Oktober 2022. Menurut Ibrahim, saat ini pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku dan tengah dalam pengejaran. Pelaku sedang dalam pengejaran, kata Ibrahim. Ibrahim, dia juga mengatakan dirinya belum dapat mengungkapkan apa saja hasil penyelidikan sementara serta hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP yang sudah dilakukan. Kita info jika sudah ada perkembangan. Ucap Ibrahim.